Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam gempa, salam sehat dan salam sukses selalu untuk kita semua Pemirsa yang mudiman, kucing merupakan hewan kesayangan banyak orang Kucing bisa menjadi hewan yang setia dan mengemaskan Dalam islam, kucing termasuk hewan yang istimewa Nabi Muhammad SAW bahkan memiliki seekor kucing yang sangat beliau sayangi dan diberi nama Muesa Kucing juga termasuk hewan yang suci dan jauh dari najis Ini membuat kucing begitu dihormati dalam islam Sebagai hewan kesayangan rasulullah, kucing bahkan masuk dalam hadis-hadis nabi Selain itu, kucing juga hadir dalam berbagai perjalanan peradaban islam Hingga kini, kucing menjadi hewan yang paling dikasihi umat islam Dalam tradisi islam, kucing dikagumi karena kebersihannya Mereka dianggap bersih secara ritual Dengan demikian, kucing diizinkan masuk ke rumah-rumah dan bahkan masjid Termasuk masjid al-haram Bersihnya kucing juga tertuang dalam hadis Hadis ini menjelaskan tentang kesucian kucing sebagai hewan peliharaan Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya, kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekeliling kita Hadis riwayat Tirmizi Kucing termasuk perhiasan rumah tangga Ia tidak dikotori sesuatu Hadis riwayat Muslim Kucing adalah binatang yang badan, keringat, bekas sisa makanan, serta air liurnya adalah suci Air liurnya bahkan bersifat membersihkan Dan hidupnya lebih bersih dari manusia Hadis riwayat Malik Dari hadis-hadis ini menggambarkan bahwa kucing begitu istimewa di dalam Islam Namun masih banyak diantara kita yang sangat sulit dekat dengan kucing Bahkan banyak yang menganggap kalau binatang berkaki empat ini dapat membawa penyakit untuk manusia Padahal kucing merupakan salah satu binatang yang sangat disukai Rasulullah SAW Bahkan Rasulullah SAW menengkankan di beberapa hadisnya bahwa kucing itu tidaklah najis Bahkan diperbolehkan untuk berwuduh menggunakan air bekas minum kucing Karena dianggap suci Kucing merupakan hewan yang biasa tinggal di sekitar manusia Kenapa Rasulullah SAW berani mengatakan bahwa kucing itu tidak najis Persoalannya bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui kalau badan kucing tidak terdapat najis Jawabannya adalah Kalau Allah bukan dari wahyu Allah Tentulah Rasulullah SAW tidak akan berani mengatakan bahwa kucing itu bersih Segala sesuatu yang baru ditemukan oleh para ilmuwan pada zaman modern ini Ternyata telah diketahui ilmunya oleh Rasul Kita Nabi Muhammad SAW sejak 1500 tahun yang lalu Pernyataan Rasulullah SAW tentang kucing itu bersih dan tidak najis Kemudian pada akhirnya dapat dibuktikan dengan adanya penelitian-penelitian di era modern Bedar selan penelitian tersebut Ternyata kucing memiliki keistimewaan atau fakta-fakta ilmiah yang perlu kita ketahui sebagai berikut Yakni 1. Fakta pertama Pada kulit kucing terdapat otot yang berfungsi untuk menolak telur bakteri Otot kucing itu juga dapat menyesuaikan dengan sentuhan otot manusia Permukaan lidah kucing tertutupi oleh berbagai benjolan kecil yang runcing Benjolan ini bengkok mengerucut seperti kikir atau gergaji Bentuk ini sangat berguna untuk membersihkan kulit Ketika kucing minum tidak ada setetes pun cairan yang jatuh dari lidahnya Sedangkan lidah kucing sendiri merupakan alat membersih yang paling canggih Permukaannya yang kasar dapat membuang bulu-bulu yang tersisa di badannya Fakta G2 telah dilakukan berbagai penelitian terhadap kucing dari berbagai perbedaan usia Perbedaan posisi kulit, punggung, bagian dalam telapak kaki, pelindung mulut dan ekor Pada bagian-bagian tersebut dilakukan pengambilan sampel dengan usapan Disamping itu dilakukan juga penanaman kuman pada bagian-bagian khusus Terus diambil juga cairan khusus yang ada pada dinding mulut dan lidahnya Hasil yang didapat adalah 1. Hasil yang diambil dari kulit luar ternyata negatif berkuman atau tidak berkuman Meskipun dilakukan berulang-ulang 2. Perbandingan yang ditanamkan kuman memberikan hasil negatif sekitar 80% Jika dilihat dari cairan yang diambil dari dinding mulut Ini menunjukkan bahwa tubuh kucing dapat melawan kuman yang diberikan padanya 3. Cairan yang diambil dari permukaan lidah juga memberikan hasil negatif berkuman Hanya sekali kuman ditemukan saat proses penelitian Kuman ini termasuk dalam kelompok kuman yang dianggap sebagai kuman biasa Yang berkembang pada tubuh manusia dalam jumlah yang kecil Seperti enterobakter, streptococcus, dan papilococcus Jumlahnya pun kurang dari 50 ribu pertembuhan 5. Tidak ditemukan kelompok kuman yang beragam dan berbahaya 6. Berbagai sumber yang dapat dipercaya dari hasil penelitian laboratorium Menyumpulkan bahwa kucing tidak memiliki kuman dan mikrobakteria Air liurnya bersih dan membersihkan Oleh karena itu, kucing aman bila dipelihara oleh manusia Salah satu hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Kucing itu tidaklah najis Sesungguhnya kucing merupakan hewan yang sering kita jumpai dan berada di sekiling kita Hadis riwayat arti ilmeji Ibn Majah, Abu Daud, Imam Ahmad, Imam An-Nasai, dan Imam Ad-Darimi Fakta ketiga Dari hasil penelitian kedokteran dan percobaan yang telah dilakukan di laboratorium hewan Ditemukan bahwa badan kucing bersih secara keseluruhan Bahkan ia lebih bersih dari manusia Fakta ilmiah tambahan Zaman dahulu, kucing dipakai untuk terapi dengkuran kucing yang 50 Hz Baik buat kesehatan manusia Selain itu, mengelus kucing juga bisa menurunkan tingkat stres Komentar para dokter yang bergelut dalam bidang kuman adalah sebagai berikut Menurut dokter Sors Maskud Ketua Laboratorium di Rumah Sakit Hewan Baitarah Bahwa jarang sekali ditemukan adanya kuman pada lidah kucing Jika kuman itu ada, maka kucing itu akan sakit Dokter Gen Gustaf Sir menemukan bahwa kuman yang paling banyak terdapat pada anjing Selanjutnya pada manusia 1.4 dari anjing Sedangkan kucing 1.2 dari manusia Dokter hewan di Rumah Sakit Damaskud, Said Raffa menegaskan bahwa Kucing memiliki perangkat pembersi yang bernama lisosim Kucing tidak suka air karena air merupakan tempat yang sangat subur untuk pertumbuhan bakteri Terlebih pada genangan air lumpur, genangan air hujan, dan lain-lain Kucing juga sangat menjaga kestabilan kehangatan tubuhnya Ia tidak banyak berjemur dan tidak dekat dengan air Tujuannya agar bakteri tidak berpindah kepadanya Inilah yang menjadi faktor tidak adanya kuman pada tubuh kucing Oke pemirsa yang budiman Itulah info singkat mengenai hadis dan fakta ilmiah tentang keistimewaan kucing dalam Islam Semoga bermanfaat dan menginspirasi Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalam Terima kasih